Sebuah tabrakan hingga mengakibatkan korban jiwa terjadi antara dam truk dengan truk CPO di jalan Padang, Solok, km 22 atau kawasan Panorama 2 pada Kamis malam. Dam truk pengangkut mebel yang datang dari arah Solok diduga mengalami remblong menghantam truk CPO yang datang dari arah Padang, hingga mengakibatkan truk CPO terguling ke dalam curang. Kasat lantas Polresta Padang, Kompol Hamidi yang meninjau lokasi menyebutkan jika kecelakaan terjadi sekitar pukul setengah delapan malam di lokasi yang dikenal dengan Kelo S. Lokasi ini selama ini mempunyai kerawanan yang cukup tinggi. Dua orang tewas akibat kecelakaan ini yaitu istri dan anak supir truk CPO dan dilarikan ke rumah sakit Semen Padang. Olah TKP dan evakuasi terhadap truk CPO yang terguling ke jurang yang berkedalaman sekitar 20 meter pada malam itu juga. Ada truk yang bawa mebel ini dari arah Solok menuju Padang, diperkirakan dan pengakuan sopir sama kneknya, remnya tekor atau tidak bisa direm. Ada truk tanki kosong menuju Solo, dari arah Padang menuju Solo. Jadi sampai di TKP di turunan ini, nyenggol bagian tengah sampai belakang truk sehingga truk tanki terguling ke arah kiri dan truk yang bawa perabot lurus dan terguling ke arah sisi kanan jalan.